Versus Barito Putra Langsung dari Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta Tim sudah mulai Masuki lapangan jalannya pertandingan Persis Solo 31 Dan inilah dia susudan pemain Dari Persis Solo Menurunkan Gianluca Pandainu Yavin Kuan Aksid Kemudian Ada Afrizki Irfan Mahdim Taufik Febrianto Kano Helmiawan Abdul Estaluhu Matsumura Kemudian ada Alexis Besidoro Dan inilah dia susudan pemain Dari Barito Putra Menurunkan penjaga gaweng Halid Nur Halid Kemudian Aditya Yuswanto Bagas Kavah Lutfi Kamal Kemudian ada Lesi Ada Michael Oth Yusepak Mula Babak Pertama sudah dipilukan Barito Putra menggunakan seragam berwarna hitam-hitam-hitam Menyerang dari kiri Ke sisi kanan Layar kata sebetara Persis Solo Menurunkan seragam kebesaran Yang berwarna merah-merah-merah Menyerang dari sisi kanan Ke sisi kirinya Masih Barito Putra kuasai bola Lutfi Kamal Arahkan bola ke sisi kiri Ada Boyung Ismu Lesi Tetapi bola lebih dekat Di kaki Gavin Kwan Bola kini dikuasai Fernando Rodriguez Gavin Kwan Alexis Besidoro Oh sebuah operannya cukup baik Cukup cermat Ada Altaf Indi Rizky Tendang dilepaskan Altaf Tetapi Sayang sekali Apa maksud dari Altaf Lakukan Tendangan langsung Ataupun operan Justru kepada Rio Matsumura Cukup cantik Yang dikuasai oleh Altaf Maksudnya Coba berikan bola kepada Rio Matsumura Belum cukup percaya diri Beniziar Pulangkan bola ke belakang Kepada Gian Buka Pandainu Barito Putra kembali Kuasai Jalan yang pertandingan Amrinsal Uma Nailo Coba mendekatkan bola ke gawang Daripada Gian Ada Rafael Silva Kali ini yang bisa diganggul Taufik Febriato Cukup baik Bagaimana cover Dari Taufik Namun Barito Putra kembali Kuasai bola Lutfi Kamal Tendangan jarak jauh Tetapi belum on target Hanya lahirkan Saja tendangan gawang Untuk Persisolo Bagaimana tendangan Atau upaya dari Lutfi Kamal Tendangan spekulasi Ataupun Bayu Pradara Sudah bersiap-siap Untuk Coba lakukan Eksekusi tendangan Bebas angkat bola Rafael Oh Satu gerakan yang mengancam Tapi masih Belum tepat Sasaran Gawanggian luka Pandainu Rafael tadi Kedepan Maksudnya kepada Uma Nailo Tetapi terlalu deras Lebih dekat Berkenjaga Gawanggian luka Pandainu Kali ini Kali ini kuasai bola kembali Persisolo Irfan Bagdim Berikan bola kepada Ryu Matsumura Berikan bola ke sisi kanan Ada Altaf Indiriski Masih Altaf Coba lewati Frank Sokoi Masih Altaf Kini berduel Kembali dengan Frank Sokoi Tetapi terlalu deras Bagaimana Altaf Coba mengontrol bola Sehingga Dia tidak bisa Mempertahankan bola Lebih lama lagi Dari kakinya Ada Yuswanto juga Tadi yang cowok Maksudnya Kali ini Barito Putra Mike Oh tendang dilepaskan Oh hampir saja Dilepaskan Coba dijemput Kali ini oleh Gavin Kwan Ryu Matsumura Kembalikan bola kepada Gavin Masih Gavin Ryu kembali Cukup padat pemain Dari Barito Putra Tetapi ada Alexis Spesidoro Tendang dilepaskan Oh Hampir saja Tetapi sudah Berada dalam Posisi offside Tetapi sudah Berada dalam Posisi offside Oh my god Kanuhel Miawan Dengan lugas Menyapu bola Renan Alves kali ini Kuasai bola untuk Barito Rafael Silva Berikan bola kepada Abrizal Umaneilo Yang dibayang-bayang oleh Abdul Estaluhu Rafael Silva kembali Coba diganggu oleh Rian Mizier Angkat bola Rafael Silva Tundukan tadi Coba dilakukan oleh Abrizal Umaneilo Agak kelengahan Bagaimana lini pertanda Dari Persisolo tadi Bagaimana Sorak Melakukan Tundukan Dan Kanuhel Miawan Semangat ini Coba dibangun kembali Persisolo Kembali kehilangan momentum Dan Wasid Muhammad Isvan Sudah Tundukan Bapak kedua Persisolo Kali ini Kuasai bola Abrizal Uhu Pulangkan bola kebelakang Kepada Rian Pergantian pemain Sudah dilakukan oleh Persisolo tadi Dengan memasukkan Samsul Arif Kali ini Gafin Kwan Coba melejit Melaju Mengirimkan unpan Tetapi bisa digagalkan oleh Halid Peruang Masih dikuasai oleh Persisolo Cukup kesulitan Alexis Messidoro Dan tendangan jarak jauh Dilepaskan Oleh Taufik Febrianto Terima kasih Bisa lewati Rensa Samsul Arif Berikan bola Kepada Nando Oh hampir saja Menjadikan Atau menciptakan Satu peluang Yang cukup baik Dia bolut gawang Dari noger Halid Satu kejutan Yang diciptakan Oleh anak-anak Laskar Tersan bernyawa Di awal-awal Bapak kedua Tentu Angkat bola Gian Luka Yang dituju Dari Van Bahadim Tetapi bisa dihadang Tadi oleh Bagas Kava Tapi jatuh di kaki Rio Matsumura Kini Fernando Rodriguez Samsul Arif Yang bermain melebar Pada pertandingan Malam hari ini Berikan bola Samsul Tapi ada Renan Alves Yang bisa hentikan Kehilangan Sudah momentum Peluang Dari Persisolo Dari mana Noor Putra Kali ini Kuasai bola Persisolo Setelah kehilangan Bola dari Dren Disamputa Tadi Barito Putra Alihkan bola Ke sisi kiri Ada Irfan Bahadim Coba dikejar oleh Bagas Kava Oh peluang Didapatkan Persisolo Irfan Bahadim Peluang Kini Laskar Sabernya Hapir saja Diberi ke 58 Rio Matsumura Mencetak gol Berawal dari Irfan Bahadim Yang mampu Melewati Bagas Kava Berikan bola Ke blindside Yang Berikan bola Kepada Boyung Ismu Dua melawan Satu Boyung Ismu Lepaskan bola Kepada Rensa Alihkan bola Ketengah Namun ada Abdul Estalu Hujatuh di kaki Lutfi Kamal Rafa Silva Kali ini Peluang didapatkan oleh Rafa Silva Mendekat ke Gawang Kian Luka Pandaino Tetapi Pedagang dari Rafa Silva Hanya menggetarkan Jala Gawang Masih Bagas Kava Mencari rekan-rekannya Berikan bola Bagas Kava Satu Dua Dengan Beri Masih Bagas Kepada Rafa Silva Rizky Pora Kali ini Mendapat kebantuan Dari Randy Saputra Tetapi memilihkan Menghantarkan bola Rizky Pora Namun Ancamannya berarti Bagi Gawang Kian Luka Pandaino Mengawal dengan cukup ketat Kali ini Aditya Rafa Menuju Gavinkuan Taufik Fabriato Menuju Abdul Estaluhu Lepaskan bola Kedepan Ada Nando Rodriguez Sudah berada dalam Posisi Offside Ini ada Fernando Rodriguez Jurugendor utama Dari Persisolo Ya jelas Bagaimana posisi Dari Nando Rodriguez Dari rekaman ulang Kedua antara Persisolo Dan Barito Putra Yang dimana Dari Menit pertama Papan skor Dari Stadion Sultan Agung Berum Berubah Masih 0-0 Belum ada gol Kali di Sabsul Arif Berikan bola Bola kepada Alexis Messi Doro Membentur tiang Apa yang terjadi Yang dilakukan Dari Messi Doro tadi Sayang sekali Belum Bisa mencatatkan Namanya Sebagai pencetak gol Pembuka hari ini Kita lihat bagaimana Alexis Messi Doro Yang sangat licin Lepaskan kendangan Dengan kaki kirinya Alexis Dikejar oleh Reza Zuro Berikan bola Alexis Kepada Samsul Arif Samsul Arif Crossing Lakukan Tapi terlalu deras Tindakan individu Yang masih belum berhasil Berikan bola Kepada Zanadin Faris Crossing Lakukan menuju Rian Miziar Tetapi bisa dipetik Bolanya di udara Dengan cukup baik Oleh Nurhalid Dan wasit Muhammad Kiswan Telah meniupkan Peluit Tanda pertandingan berakhir Begitu Murhamad Nurhalid Tadi dari Baritobu Terambang Tiga Skor kacamata Menutup pertandingan Malam hari ini Salvino Hanafi Undur diri sejenak Sampai jumpa Di Laga-Laga Seru Liga 1 2022-2023 Berikutnya Di Solo 0 Dari Toh Putra 0 Sampai jumpa Dari Toh Putra 0 Sampai jumpa selamat menikmati